Orang tua hendaknya selalu mengawasi anak-anak mereka agar tak bermain di tempat yang berbahaya, di Merangin. Pada kamis siang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Limu Bocah yang masih berusia 5 hingga 14 tahun nyaris tenggelam di sungai Batang Merangin, tepatnya di kawasan Pasar Bawah, karena perahu KT yang mereka mainkan tiba-tiba tenggelam. 5 orang tersebut yaitu Ikrom 12 tahun, Wahyu 5 tahun, Sulis 14 tahun, Deka 10 tahun, dan Fadilar 7 tahun. Semuanya warga Pulau Kemang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko. Kejadian Iko bemulau saat korban sedang bermain perahu KT di sungai Merangin. Namun karena debit aek sungai sedang naik dan arus deras, maka kelima korban tidak bisa mengendalikan perahu sehingga karam. Beruntung pada saat besamuan, tim dari Mapala Mata Angin Merangin sedang menggelar latihan di lokasi yang tidak jauh dari tempat perahu tenggelam tersebut. Seketika tim dari Mapala langsung melakukan upaya penyelamatan. Alhasil, semua bahasil diselamatkan dan tidak terjadi korban jiwa. Setelah bahasil dievakuasi, kelima korban langsung dibawa oleh orang tuanya ke rumah masing-masing. Ditambahkan Adrian, yang nyaris tenggelam bocah yang lima tahun karena tidak bisa berenang. Beruntung kakaknya terus menopang hingga tim dari Mapala berhasil memberi pertolongan. Mapala Mata Angin Merangin Pas dengan timing yang kita lagi latihan, makanya kita melakukan penyelamatan. Mereka yang anak-anak itu lima orang, jadi yang pas posisi bidu itu karam, yang duanya dia bisa selamat karena posisinya masih dekat sama pulau, yang satunya megang perahu sampai lah ke ilir sungai.